Kulit putih Jadi kulit putih itu kan pigment melaminnya sedikit Sehingga mereka gampang sekali sunburn Terbakar matahari Nah kalau sudah sunburn Resiko untuk jadi kanker kulit itu besar Kita bersyukur alhamdulillah Kemungkinan orang Indonesia Untuk dapat kanker kulit jauh lebih kecil Jadi kan orang bule ya Jadi kita menggunakan SKF itu Untuk Banyaknya untuk menjaga proses penuhan kulit itu sendiri Kalau orang bule sangat morib Mereka takut kanker kalau kita lebih ke Untuk menjaga proses Nah SPF Sampai sekarang memang di pasaran ada SPF 100 Cuma memang yang di approve Itu sebenarnya SPF paling tinggi itu Sampai SPF 50 Nah SPF 50 Mau SPF berapapun itu tetap Pada prinsipnya harus di reaplikasi Atau harus diulang-ulang pakenya Jadi gak bener SPF yang lebih tinggi Itu akan lebih long last Lebih lama jamnya enggak Jadi sama-sama harus di reaplikasi Ada yang bilang sejam sekali Ada yang bilang dua jam sekali Ada yang bilang tiga jam sekali Tapi prinsipnya sama aja Mau SPF 30, 20, 50 Tetap harus diulang Harus di aplikasi lagi Nah sekarang Kalau gak di aplikasi itu Justru kulit jadi malah bisa bermasalah Jadi misalnya orang berjerawan Dia pakai sunblock dari pagi Gak di hapus-hapus sampai malam Baru pulang kerja udah baru di hapus Itu apa namanya Efek proteksi sunblock itu udah jadi nol Jadi kalau begitu udah lebih dari tiga jam dia pakai Kena matahari ya matahari udah ditembus Malah kayak pakai makeup digempul Gak dibersih-bersihin Akhirnya porinya kesumbak Mukanya berminyak Akhirnya malah jerawatnya jadi pada keluar Jadi nah itu cara pakenya Nah terus pemilihan sunblocknya juga Jadi itu tadi pakai sunblock SPF tinggi Jadi lebih hitam ya Sebenarnya bukan karena SPF tingginya Cuma memang karena kandungan sunblocknya itu sendiri Nah itu memang pemilihannya Sebaiknya dikonsultasikan dokter kulit Jadi kan sekarang ada sunblock yang memang Khusus untuk kulit berminyak Atau kulit yang berjerawat Jadi biasanya itu dia lebih cair Lebih banyak kandungan airnya Sehingga pencet untuk di aplikasi Orang yang kulitnya berminyak Jadi bisa aja kebutuhan sunblock Si A sama si B Beda-beda Gitu ya Nah seterusnya kan juga sunblock itu kan Kalau mau lebih dalam kan ada yang physical Ada yang chemical Itu mempengaruhi juga Biasanya kalau jadi hitam itu Sebenarnya bukan karena SPF ketinggian Jadi biasanya sunblock yang cenderung Bikin jadi lebih Bisa bikin hitam itu yang kandungannya chemical Itu satu Kedua Karena gak diulang tadi Jadi karena gak diulang Tapi dia masih main-main matahari Akhirnya mataharinya udah tembus Okay Yeah Gopang 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 Terima kasih.